Saudara seorang oknum polisi di Polres, Semerauke, ditahan usai menganiaya seorang perempuan menggunakan senjata tajam. Korban adalah mantan kekasih dari pelaku yang nyatanya sudah beristri. Lurida saat ini masih menjalani perawatan di RSU di Merauke. Kedua tangannya mengalami luka berat, usai dibacok oleh oknum polisi yang berpangkat Aibda. Aksi penganiaya yang terjadi pada satu malam lalu. Pelaku yang memiliki seorang istri awalnya menjalin hubungan dengan korban. Namun hubungan gelap ini berakhir karena korban memiliki pria lain. Pelaku pun cemburu hingga akhirnya melakukan penganiayaan. Saya akan pentingkan dengan hukum sesuai dengan aturan yang ada. Apalagi penganiayaan yang menyebabkan seseorang cacat seumur hidup. Bahkan salah satu masyarakat ini bukan daripada keluarga atau bagaimana. Itu hubungan saya belum tahu persis dari proses penyelidikan nantinya. Nah, ini seperti apa? Ini ada hubungankah atau apa ini? Kenapa bisa melakukan kegiatan, apa tindak pidana itu? Ya, seperti itu. Kini oknum polisi sudah ditangkap dan ditahan di Polres Merauke. Kapolres bahkan sudah berkoordinasi dengan Kapolda serta Dipropang untuk mengusut kasus ini sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Sarf Jimat, Kumpas TV Merauke, Papua Selatan